Ya masih di iNews pagi pemirsa, CEO MNC Group Hari Tanu Sudipio mengatakan generasi muda merupakan aset bangsa sehingga harus didorong untuk terus berperan dan jadi bagian penting untuk pembangunan bangsa. Generasi muda adalah harapan bangsa. Itulah tampaknya yang menjadi alasan CEO MNC Group Hari Tanu Sudipio memberikan kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi termasuk di kampus Universitas Atmajaya Jakarta. Sebagai orang tua dan tokoh yang peduli dengan masa depan bangsa, memotivasi generasi muda seolah menjadi tanggung jawab moral. Tujuannya agar generasi muda Indonesia dapat menata masa depannya sedini mungkin. Generasi muda sangat penting bagi pembangunan bangsa kita. Dan mereka ini adalah masa depan bangsa kita. Itulah kenapa saya mendorong dan saya suka berbagi kepada mereka karena mereka akan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Pada kesempatan itu Hari Tanu juga menjelaskan situasi ekonomi yang dinilai tidak mudah. Angka pengangguran terus meningkat. PHK masal justru terjadi di tengah perlambatan ekonomi di tanah air. Senada dengan Hari Tanu, Akademisi Universitas Atmajaya Elnat Aldi menilai perlunya peran pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi nasional yang sedang tidak bersahabat. Kita sudah bukan seperti dulu lagi. Komoditas tidak bisa dijadikan andalan untuk kekuatan ekonomi kita. Jadi pemerintah harus mengusahakan investasi untuk masuk secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Pemerintah harus meyakinkan kepada kita semua, pelaku usaha, pada rakyat bahwa kita pada jalur yang benar. Meskipun pertumbuhan kita rendah tahun ini. Itu yang belum saya dengar. Itu yang belum saya dengar dari pemerintah bahwa... Sebagai penutup, Hari Tanu kembali menegaskan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik. Dengan harapan pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup agar para mahasiswa kelak menjadi generasi penerus yang produktif dan kreatif. Tim Liputan MNC Media melaporkan.